Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Ahmad di channel Ahmad PR di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kemarin jika kita kemarin sudah menyelesaikan untuk routing sosmed ke ISP lain di video kali ini kita akan membelokkan traffic whatsapp ke VPN, jadi ini request dari teman-teman yang memakai provider plat merah atau kalian tau lah, Indihome atau WMS ini jika dipakai whatsapp keluhannya sering delay ataupun kalau buka status whatsapp itu muter-muter gitu aja, nah jadi nanti saya akan berikan tips, gimana sih cara untuk mengatasi hal tersebut, oke sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini, jika sudah kita akan putar dulu untuk intronya oke, kita sudah masuk ke konfigurasi untuk mikrotik kita, nah disini sebelum kalian membuat routingnya ya, jadi kita perlu menyiapkan dulu untuk akun L2TP kalau disini saya menggunakan L2TP yang premium, ini khusus whatsapp, nanti kalau kalian ingin coba coba, kalian bisa pakai gratisan kalau saya biasanya, kalau pakai gratisan itu di listvpn.net, nah seperti ini tadi saya sudah membuat untuk akunnya, sekarang kita akan masukin dulu untuk akun VPNnya caranya gimana, kita kembali ke winbox, kita masuk ke bagian ppp, terus disini kalian plus kalian pilih L2TP client nah di L2TP client disini ini namanya bebas, kalian ubah bisa, tidak juga tidak apa-apa ini saya biarkan saja, terus connect to, kalian isi IP dari ini dari si VPNnya, terus usernya kita tinggal copy paste saja username nya ini terus passwordnya seperti ini seperti ini nah seperti ini ya disini ada IP check ya IP check nya itu gak ada ya sebenarnya oh gak ada, coba ini kayaknya gak ada IP check nya gak ada coba kita akan apply dulu apakah ini nanti mau running atau tidak kita akan tunggu link instabilizer nah ini sudah running ya disini sudah running tandanya disini connected jadi konfigurasinya seperti ini jadi konfigurasinya seperti ini aja ketika akun VPN sudah dibuat kita perlu untuk mengizinkan koneksinya kita ke IP kita ke firewall disini ada NAT kalian tinggal plus di bagian general C nya SRC NAT out interface nya disini kalian pilih yang L2TP out body tadi adalah L2TP yang kita buat tadi lalu ke bagian action di action kalian pilih saja maskurate jika sudah apply terus oke disini sudah terbuat nah ini ya oke terus gimana sih cara kita untuk membelokkan traffic whatsapp itu ke VPN yang pertama kita membutuhkan sebuah address list dari whatsapp nah jika kalian belum belum mendapatkannya kalian bisa tangkap menggunakan raw kita ke IP firewall kita ke raw nah disini kebetulan saya sudah masuk ini nah ini kan saya sudah menyiapkan untuk kebutuhan konten-konten whatsapp nya disini ada TCP ada UDP cara masuknya gimana kalian tinggal klik plus disini nanti kan muncul seperti ini kalian tinggal pilih saja C nya pre-routing untuk protokol ini sesuaikan saja karena ini adalah TCP atau UDP maka saya masukin disini TCP terus ini di copy kan kesini ya semuanya ini di block semuanya di copy dipastikan disini jika sudah bagian advance kalian pilih ad dst nya lokal dst nya lokal di kecualikan atau dikasih tanda seru seperti ini lalu langsung ke bagian action kalian pilih add dst to address list nanti address list nya kalian kasih nama bebas disini saya kasih nama whatsapp oke jika sudah seperti ini lalu untuk timeout nya kalian ketikkan persis seperti ini saja satu jam jika sudah oke lalu kalian buat lagi sama protokolnya jadi disini untuk c nya pre-routing kita tinggal ubah saja untuk udp karena ini tcp dan udp nya sama terus kalian tinggal paste disini untuk konfigurasi yang lain ini sama advance nya sama action nya juga sama jadi tidak ada perbedaan disini terus disini selanjutnya kita masuk ke bagian konten kalau di bagian konten yang tidak menggunakan port kalian langsung pilih saja pre-routing di advance nya kalian pilih seperti ini sama lokal terus yang bawah lokalnya dikecualikan konten nya ini kalian tinggal masukin saja apa yang sudah saya kasih disini kita tinggal copy .whatsapp.com terus bagian action sama jadi sama persis cuma perbedaannya kalau port kita mengisikannya di tab general kalau kita menggunakan konten ini mengisikannya di tab advance cuma seperti ini aja lainnya persis sama gak ada yang beda ini yang bawah pun juga sama ini juga berrouting seperti ini sama persis pokoknya dengan konfigurasi saya routing -routing sebelumnya ini juga sama persis oke seperti ini ya disini nanti kalian tinggal masukin semuanya nanti link saya taruh di deskripsi ya terus setelah kita membuat sebuah raw dan kita otomatis sudah menangkap untuk address list sekarang kita tinggal atur di mangle yang pertama seperti biasa saya perbesar dulu kita harus membuat sebuah makrooting nah makrooting ini fungsinya adalah untuk menandai koneksinya chainnya pertama adalah pre-routing cara buatnya di plus ini ya pre-routing di bagian advance kalian pilih local IP terus dst kalian pilih whatsapp whatsapp ini dapat dari mana whatsapp itu dapat dari raw dari penamaan ini tadi nah ini ya jadi kalau kalian bertanya whatsapp ini dapatnya dari mana ya dapatnya dari sini saya tutup ya saya langsung ke focus mengel saja jadi whatsapp itu dapatnya dari raw tadi terus langsung bagian action kalian pilih mark connection lalu untuk koneksi namanya kalian isi sesuai dengan keinginan kalian terus jangan lupa passwordnya di cinta jika sudah oke setelah itu kita perlu membuat untuk paketnya jadi untuk mark paketnya disini chainnya forward nah disini untuk connection marknya ini adalah nama dari mark routing kita tadi ini ya tadi kan kasih nama koneksi WA untuk mark connection nya jadi disini kita untuk mark connection marknya connection mark kita isi koneksi WA atau sesuai yang kita buat di yang pertama tadi lalu bagian advance ini kosong gak usah diisi apa-apa langsung ke action disini kalian pilih mark paket terus untuk new mark paketnya kalian pilih saja paket WhatsApp paket WA ini untuk penamaan bebas pas truknya jangan di jentang lanjut kita ke terakhir kita adalah ke bagian routing nya untuk general nya free routing advance nya sama seperti tadi local IP yang bawahnya itu WhatsApp terus langsung ke bagian action kalian pilih saja mark routing lalu di new routing mark kalian isi saja bebas ya kalau saya kasih nama routing WA terus pas truk nya di jentang nah sekarang kita tinggal atur untuk pembelokannya di route kita ke IP kita ke route disini kebetulan saya sudah melakukan routing WA jadi ini saya ada L2TP yang premium ini khusus WhatsApp tapi nanti kita akan coba menggunakan L2TP yang baru kita buat tadi disini gateway nya kita ubah ke L2TP yang kita buat tadi terus setiap gateway nya pink distance nya 1 ini bawahnya samakan saja new routing mark nya adalah nama routing yang kita buat tadi kebetulan tadi kan saya kasih nama routing WA jadi kita buat routing WA coba kita buat apply terus oke terus selanjutnya kita akan buat untuk file over nya jadi nanti kalau L2TP nya mati ini akan otomatis pindah ke koneksi umum jadi gateway nya gateway utamanya distance nya 2 untuk lainnya sama yang bawah pun sama kita cuma merubah bagian distance saja lalu oke disini kita sekarang kita akan lihat di tab interface maka seperti ini ini adalah traffic whatsapp yang berjalan melewati VPN kita jadi kurang lebih seperti ini saja teman teman untuk cara merouting koneksinya via L2TP Oke mungkin cukup sekian untuk video kali ini semoga tutorial kali ini bermanfaat nanti jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar nah untuk tutorial yang besok itu lebih penting teman teman kenapa saya itu setiap live ataupun setiap bikin konten itu selalu menekankan kalian ayolah kalau kalian bisnis RTRW net memakai GSM jangan mengandalkan tunneling kita harus belajar routing kenapa harus belajar routing karena poinnya nanti pentingnya disini nah ini adalah trik untuk jualan yang selalu saya gunakan untuk menghemat budget dan kita bisa jual ke konsumen itu murah jadi inilah tab yang kelima besok kita akan membuat voucher hotspot jadi dari mikrotik kita buat voucher tapi khusus hanya bisa untuk membuka youtube tiktok game whatsapp dan lain-lain pokoknya kita yang nentuin aplikasi apa saja yang bisa dibuka kenapa kok kita harus bikin voucher seperti ini seperti yang kalian tahu bahwa paket unlimited itu kan banyak banget ya teman-teman sayang kalau tidak dimanfaatin kalau saya biasanya paket youtube tiktok facebook waig dan game itu saya jual sehari itu 3000 dan itu murah dan itulah yang paling laris saya senangnya jual itu adalah karena paket itu unlimited full unlimited jadi kita yang nentuin dia nanti bisa pakai untuk traffic apa saja jadi seperti itu itu adalah tips jualan saya yang agar bisa kita jual unlimited terus murah gitu jadi seperti itu jadi nanti kita tentuin trafficnya apa kita manfaatin si aplikasi yang unlimited jadi itulah jadi itulah kenapa kok selama ini saya menekankan kalian ayolah belajar routing ya tujuannya karena ini oke next lah ditunggu saja untuk part selanjutnya untuk part 5 kita akan bahas bagaimana cara membuat voucher hotspot ya kita generate voucher tapi trafficnya khusus aplikasinya kita yang tentukan gitu ya oke semoga bermanfaat tutorial kali ini tetap semangat untuk para pejuang GSM sekian saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh